Oke so guys, balik lagi bareng gue dan Dirmolana Pada video kali ini gue tidak berada di rumah Dan disini gue akan melakukan sesuatu hal yang berbeda Yaitu adalah untuk memberitahukan kalian bagaimana cara memasang isi dari awal hingga selesai Sampai hidup Alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan perakitan PC ini adalah Kita harus mempersiapkan Yang pertama adalah prosesor Prosesor yang digunakan ini adalah prosesor Intel 2 Duo Yang kedua adalah motherboard Untuk motherboard yang digunakan ini adalah motherboard ASUS P5 G41C MLX Yang sudah support dengan DDR3 Tidak pula untuk headsinknya Yaitu headsink ini berguna untuk prosesor ini nantinya ya Mendinginkan prosesor Dan selanjutnya adalah RAM ya RAM yang digunakan adalah RAM dari Midasport Nah ini sudah DDR3 ya Selanjutnya adalah hard disk Hard disk yang saya gunakan adalah ini Samsung dengan kapasitas ukurannya 80GB Selanjutnya adalah power supply Power supply yang digunakan ini adalah Avarice Dengan kapasitas 450W Selanjutnya itu adalah kabel SATA dan baut ya Ini baut untuk melekatkan seluruh komponen yang ada dalam komputer Dan tidak pula untuk casing ya Casing ini berguna untuk menyimpan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam PC ini ya Dan terakhir itu adalah optical drive Ya jika ada kaset-kaset yang diperlukan untuk penginstalan atau hal-hal lain sebagainya ya Ya mungkin hanya itu saja Selanjutnya kita akan proses pemasangan Oke untuk pemasangan biasa Pertama itu ROM-ROM beda-beda Biasa langsung masukkan ke dalam casing dulu Kalau saya ini melakukan prosesor dulu ya Masukkan ke motherboard ini ya Oke kita akan melakukan pemasangan untuk prosesor ke motherboardnya ini Karena disini prosesornya sudah ada bekas thermal pastanya Kita bersihkan aja dulu ganti pasta baru ya Cara membersihkannya itu bisa dengan tisu atau lap yang lembut Oke selanjutnya kita kalau sudah dibersihkan Selanjutnya kita akan memasang ini kepada motherboardnya ya Soket motherboardnya Dan pada soket motherboardnya ini harus pas Jangan asal-asalan Karena jika asal-asalan bisa merusak dari soket ini Dan bisa membuat komputer Anda tidak akan hidup Nah ini yang pas ini kan Ini jangan terbalik gitu ya Sesuaikan dengan sudut-sudutnya ini Nah ini kan sudah pas nih Tinggal Anda kaitkan Untuk bisa mengencangkannya ya Nah sudah selesai Dan jangan lupa untuk memberi pasta ini ya Untuk menaruh pastanya ini Usahakan sedikit saja Titik pun bisa ya Nah segini saja sudah cukup ya Nah kalau sudah diberi pasta Kita untuk masang head sink Dan masang head sink ini Usahakan Ini kan ada tali kabelnya ini Supaya head sink ini bisa jalan Misalkan kalau ini kan Takutnya kena baling-balingnya ini Jadi kita arahnya segini ya Seperti ini Jika ini sudah terpasang Maka selanjutnya kita akan Memasang konektor pada Di sini letaknya Nah ini sudah terpasang Untuk selanjutnya adalah Kita akan memasangkan RAM ini Ini RAM kan DDR3 Jadi paskan slotnya DDR3 Ini kan DDR3 Ini DDR2 Jadi pasangnya di sini Ini pastikan sesuai bagian Untuk notchnya ini ya Jika sudah pas Tinggal tekan side ini Nah ini sudah terpasang Selanjutnya kita akan Memasangnya ke casing Oke disini Sudah ada casing dan Kebetulan Power supplynya masih belum dipasang Jadi kita pasang dulu Power supplynya di sini nanti ya Nah kalau power supplynya sudah terpasang Selanjutnya kita akan Memasangkan motherboardnya ke dalam Tapi sebelum itu kita pasang terlebih dahulu Lempengan untuk pelindung Back panel Supaya lebih aman ya Barulah kita pasang ini motherboard Sesuai dudukannya Nah setelah itu kita baut Bagian sisi-sisinya ini Supaya tidak longgar dan Tidak mudah lepas Selanjutnya kita akan Memasangkan kabel konektor power Dari persupply ini ke motherboard Dan jangan lupa pula Untuk kabel konektor yang 4 pin ini Ditaruh disini Nah selanjutnya kita akan Memasangkan kabel konektor ini Kepada hard disk Kepada optical drive nantinya Dan kita taruh hard disknya itu disini Ada slotnya ya Dan sesuaikan Itunya supaya bautnya Bisa dimasuki Oke Kita kencangkan dengan baut Supaya tidak lepas Dan longgar Oke selanjutnya Kita akan memasangkan Optical drive nya disini Ini jika Casing anda masih belum terbuka Buka terlebih dahulu Oke Jika sudah dimasukkan Optical drive Kita kencangkan juga Dengan baut Supaya tidak longgar Dan Lepas nantinya Kalau sudah Kita akan pasangkan Kabel konektor nya Ke hard disk Dan ke Optical drive nya juga Jangan lupa Oke jika sudah Selanjutnya kita akan Memasang kabel sata ini Kabel sata Ditaruh di slot nya Kalau bisa Sata 1 Untuk hard disk nya Oke Jika sudah Selanjutnya kita akan Masukkan sata yang kedua Ke optical drive nya Oke Selanjutnya adalah Kita akan memasangkan Kabel front panel Ke dalam Motherboard nya Karena ini Casing lama Jadi Untuk Front panel Kabel nya ini Seperti Satu-satu ya Dalam Kabel front panel ini Ada positif dan Negatif nya Ini harus Disesuaikan ya Positif dan Negatif nya Jika Salah atau terbalik Ini tidak bisa Menghidupkan komputer Dari PC Atau dari casing tersebut Untuk indikasi Lampu power dan hard disk Serta Power button Plus nya itu Ada di kiri Sedangkan Negatif nya itu Ada di kanan Sedangkan Tombol reset Itu terbalik Plus nya di kanan Negatif nya di kiri Dan untuk Cara mengetahui Negatif nya itu Kabel nya itu Berwarna putih Berwarna Selain putih itu Positif Jika sudah Selanjutnya Kita akan memasangkan Front panel Untuk Audio Di sini Dan ini Lobang-lobangnya Atau Ini ada Sesuaikan ya Dengan Slot nya itu Jika tidak sesuai Maka tidak akan Masuk Oke Kita kencangkan Sudah selesai Dan yang terakhir Kita akan Menutup kembali Penutup casing nya Dan Jangan lupa Untuk diberi baut Supaya Tidak goyang-goyang Dan lepas Oke Kalau sudah dilakukan Semuanya Sudah dipasang Dan casing Sudah ditutup Langsung saja Kita akan melakukan Proses Penginstalan Karena harddisk nya kan Masih kosong Tidak ada windows nya Itu sendiri Jadi Kita akan Melakukan proses Penginstalan Penghidupan Komputernya Untuk Menghidupkan Komputernya Pastikan Semua kabel Sudah terhubung Baik itu Dari kabel power Kabel PGA Untuk monitor Keyboard Dan juga mouse Nah Setelah itu Baru kita hubungkan Dengan bootable Flashdisk Yang mana isinya Khususus Untuk file windows Anda Dan juga rupus Supaya penginstalan Berjalan dengan lancar Lalu kita hidupkan Komputernya Alhamdulillah Hidup Nyala Abangku Nah Langsung saja Kita tekan Delete Pada keyboard Untuk masuk Kedalam menu Bios Untuk tombolnya Berbeda ya Tergantung pada Motherboard Yang Anda Punya Jika sudah Masuk Maka Pilih Pada bagian Boot Setelah itu Pilih Harddisk Drive Dan pilih Flashdisk Anda Untuk dijadikan Wadah Proses bootingnya Jika sudah Maka tampilan Flashdisk Akan berpindah Ke atas Seperti pada video Lalu tekan F10 Untuk Shape dan Exit Dari Bios Untuk selanjutnya Silahkan Anda Tunggu Tidak lama Beberapa menit Kita akan melihat Logo Windows Pada layar Kita akan langsung Masuk pada menu Windows Setup Pada tahap ini Anda bisa memilih Bahasa Inggris Untuk waktu Anda bisa cari Daerah waktu Indonesia Atau Anda bisa langsung saja Tekan next Jika sudah sama Seperti pada video Lalu klik Install Now Anda akan diarahkan Ke Windows Setup Di sini Saya akan memilih Windows 10 Pro Yang standar Lalu pilih Next Setelah centang Setujui Dan pilih Next lagi Lalu pilih Custom Install Windows Nah di sini Anda akan Memilih Tujuan Hard Disk Atau penyimpanan Yang akan Dijandikan Data Sistem Operasi Windows nya Setelah itu Pilih Next Dan tunggu Proses penginstalan Windows Sampai Selesai Nah di sini Anda boleh Minum teh Minum kopi Nyebat Sembari Menunggu Proses selesai Dan jika sudah Memasuki tampilan Hitam Pada monitor Segera Lepaskan Flashdisk Tadi Dari komputer Supaya Tidak Terjadi Pengulangan Prosesnya Monitor Akan Menampilkan Logo Windows Dan silahkan Menunggu Lagi Prosesnya Sampai Selesai Dan ini Tidak Akan Lama Anda Akan Masuk Pada Pilihan Region Atau Negara Anda Contoh Seperti Saya Akan Memilih Negara Indonesia Pastinya Selanjutnya Pilih Layout Keyboard Dengan US Untuk Keyboard Kedua Anda Bisa Skip Setelah Itu Koneksi Internet Anda Skip Saja Dan Pada Tahap Ini Anda Bisa Pilih Continue With Limited Setup Selanjutnya Anda Bisa Menamai PC Yang Kalian Inginkan Untuk Password Bisa Dilewati Saja Lalu Untuk Bagian Ini Pilih Yes Dan Setujui Setelah Itu Kita Tunggu Prosesnya Sampai Selesai Dan Ya Tampilan Monitor Akan Masuk Layar Desktop Dan Proses Penginstalan Sudah Selesai Kita Lakukan Mantap Penginstalan Sudah Selesai Maka Perakitan PC Dari awal Hingga Selesai Sudah Terlaksanakan Oke Mungkin Hanya Itu Sekian Dari Gue Dan Dirmulana Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton!